Intro Hi, welcome back to my channel, channelnya mahasiswa Di video kali ini, aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya Kalau misalnya hasil penelitianku gak sesuai dengan referensi, gimana dong? Penelitiannya kan udah selesai Nah, sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification Biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya Nah, saat kita melakukan penelitian, biasanya selesai melakukan penelitian yang panjang Kita pengen cepat-cepat balik dari lapang Atau kalau enggak kita pengen cepat-cepat tutup lab Biasanya laboratornya udah ditutup, udah selesai semua dan kita mulai menganalisa data Sayangnya ketika data selesai dianalisa dan kita bandingkan dengan referensi Kok hasilnya gak sama ya? Terus gimana dong? Kita gak bisa Bikin data sendiri lagi kan Kalau misalnya kayak gitu gak perlu khawatir dulu ya Nah, jadi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut Aku punya beberapa solusinya Solusi yang pertama, kamu lihat video yang ini Di video ini aku udah bahas tentang referensi utama Jadi, barangkali kamu tidak punya referensi utama dari awal Jadi, ketika udah selesai menganalisa data Baru kamu nyari referensi ini Dan referensinya ya bisa beda-beda dari penelitian kamu Kalau misalnya beda sedikit gak masalah Tapi kalau misalnya bedanya jauh banget Itu akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut dibandingkan dengan penelitian kamu Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kondisinya seperti ini Yang harus kamu lakukan pertama kali adalah cari referensi utama Kamu bisa googling sesuai dengan judul penelitian kamu Kemudian cari jurnal yang penelitiannya, metodenya itu paling mirip dengan penelitian kamu Nah, diharapkan nanti hasil penelitiannya kurang lebih akan mirip dengan hasil penelitian kamu Yang kedua, kalau kamu sudah punya referensi utama Tapi kok hasilnya gak sesuai dengan hasil yang di referensi utamaku Nah, gak perlu khawatir Untuk kamu yang sudah punya referensi utama Biasanya kalau referensi utama kan gak cuma satu Ada tiga sampai lima jurnal Nah, kalau misalnya hasil penelitianmu gak cocok dengan jurnal yang A misalnya Kamu bisa bandingkan dengan jurnal yang B, jurnal yang C, dan jurnal yang selanjutnya Nah, tapi kalau misalnya ini juga udah aku bandingkan antara jurnal yang B, C, D, sama E Ini gak ada yang sama semua Hasil penelitian ku beda sendiri dibandingkan mereka Nah, gak perlu khawatir juga Ada solusi yang ketiga Solusi yang ketiga adalah kamu bandingkan antara jurnal yang jurnal utamamun ya Misalnya jurnal A Terus udah itu bandingkan dengan hasil penelitianmu Atau kalau gak dengan penelitianmu secara keseluruhan Kamu lihat deh Dari segi metodenya sama gak? Dari segi bahan bakunya sama gak? Atau dari segi frameworknya sama gak? Nah, kamu bandingkan semua kira-kira apa yang beda Nah, ketika kamu sudah membandingkan semuanya Dan kamu lihat yang beda Coba kamu analisa nih yang beda ini Kira-kira apakah yang beda ini merupakan pembeda utama yang benar-benar ngaruh ke penelitian kamu Atau enggak? Misalnya penelitian yang direferensi ini dia menggunakan metode A, bahan baku A Sementara kamu menggunakan metode A, bahan bakunya B Nah, yang beda ini bahan bakunya ya Nah, terus kamu bandingkan nih Antara kedua bahan baku ini Misalnya nih ya, kalau bagi kamu yang penelitian yang di Scientech Beda bahan baku ini masih satu genus atau satu family gak? Atau satu spesies gak? Tapi beda varietas aja Kalau misalnya cuma satu family atau satu genus Ya otomatis hasilnya pasti akan berbeda Tapi kalau misalnya udah sama satu spesies tapi cuma beda varietas Harusnya dari segi bahan baku itu udah gak terlalu jauh beda hasilnya Itu juga berlaku kalau misalnya kamu mungkin menetik beratkan atau membedakan itu di metodenya Nah, misalnya di referensi utama menggunakan metode A, kamu menggunakan metode B Terus nanti kamu bisa lihat kan, oh perbedaan di metode nih Kalau kayak gitu hasilnya ya wajar aja untuk berbeda Tapi kamu lihat lagi, di metode ini jauh berbeda atau enggak? Keunggulan metode kamu dibandingkan metode yang si referensi apa? Atau kalau enggak keunggulannya si referensi dibandingkan metodemu apa? Nah, itu yang bisa kamu jadikan bahasan Kemudian kalau misalnya ternyata kamu udah mencoba itu juga Harusnya tuh kurang lebih sama Tapi kok ini jauh banget hasilnya? Biasanya yang bikin kita khawatir gitu kan Karena hasilnya terlalu jauh dibandingkan referensi Oke, kalau misalnya kayak gitu Kita bisa bandingkan tidak dengan referensi Tapi bisa bandingkan dengan standar Jadi kalau misalnya referensi, ranknya itu kecil banget karena hasil referensi ya Nah, bandingkanlah dengan standar Misalnya kayak bisa dibandingkan dengan standarnya kodex Atau standar-standar lain sesuai dengan bidang penelitian kamu Ini aku membandingkan karena penelitian gue di bidang saintek ya Nah, kalau misalnya kamu bidangnya sosial Mungkin ada standar lain yang bisa kamu gunakan Karena kalau standar biasanya ranknya agak luas Kalau keempat metode di atas dirasa enggak berhasil nih Ada yang terakhir, solusi yang bisa aku sarankan Yaitu kamu coba perhatikan setiap tahap penelitian kamu Mulai dari bahan baku Misalnya nih ya, ini kan design tech aja ya Misalnya mulai dari bahan baku nih Terus udah itu Masuk ke preparasi bahan baku Terus udah itu Masuk lagi ke tahap uji coba Kemudian sampai selesai Nah, kira-kira disitu Kita udah bener-bener ngikuti sesuai dengan metode yang ada di jurnal Atau enggak Kalau misalnya mungkin harusnya ulangannya lima kali Tapi kita cuma ngulang tiga kali Wajar aja kalau misalnya ada perbedaan Terus udah itu Misalnya ada kesalahan di laboratorium yang justru bikin bias Nah, itu juga bisa aja mempengaruhi kehasilnya Nah, jadi ini case-nya bener-bener terjadi Jadi penelit temanku melakukan proyek dosen Dan ini adalah proyek Yang kebetulan juga proyeknya ini ditujukan untuk patent Jadi referensi pembandingnya itu hampir enggak ada Nah, itu kesulitan yang pertama Terus udah itu Saat dia melakukan penelitian Itu dia melakukan penelitian menggunakan HPLC Dan dia analisanya menggunakan RAL Saat dia analisa menggunakan RAL Harusnya semua sampel di input bersamaan Atau dalam jangka waktu yang enggak terlalu jauh Nah, karena HPLC-nya ini antri di laboratorium ya Karena kan banyak manusia yang mau pakai HPLC itu Nah, karena antri akhirnya Perlakuan yang 1, 2, 3 itu yang harusnya dilakukan bersamaan Nah, jadi perlakuan 1 dilakukan hari ini Perlakuan 2 itu dilakukan minggu depan Perlakuan 3 dilakukan minggu depannya lagi Sementara bahan baku dia yaitu menggunakan minyak Yang mudah teroksidasi sekalipun disimpan di ruang yang gelap dan tertutup Jadi, ketika hasil penelitiannya itu didapat Hasil penelitiannya benar-benar hancur dan fluktuatif Jadi, antara perlakuan yang 1, ulangan yang kedua, ulangan yang ketiga Itu naik turun, naik turun terus Nah, kalau misalnya kayak gitu Udah kelihatan kan ya masalahnya ada di mana Oke, segitu aja 5 solusi yang bisa aku sarankan untuk mengatasi Hasil penelitian kamu yang enggak sesuai dengan referensi Kalau kamu punya pertanyaan lain Bisa tanya di kolom komentar di bawah ini Dan juga, kalau misalnya kamu butuh bantuan untuk analisa data Atau konsultasi deken expert Kamu bisa menghubungi admin mocha kreatif Yang linknya udah aku tulis di kolom deskripsi di bawah ini Terima kasih Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification Sampai jumpa ya